musik 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 bro gimana bro kalau naik motor disini? seger 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 ya? berjuangan kan? agak butuh-butuh dikit tau hahaha dan yang pasti pak dikitnya enak ya dikitnya enak banget musik saya sudah sampai di Taraju guys jaraknya dari kota Tasik menuju perkebunan teh ini kurang lebih satu jam bisa menggunakan motor atau mobil jalanan asfal bagus guys so don't worry udaranya seger banget hijau jauh dari polusi musik tuh kedengaran kan guys suara jangkriknya bukti kalau disini masih sepi alami musik 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 guys disini keadaannya masih sepi dan alami jadi kalau mau ke Tasik itu gak hanya kerajinan tangannya yang terkenal kemudian bordirannya tetapi ada kebun tehnya loh guys nah tepatnya di Taraju keadaannya masih bener-bener natural udara bersih banget but please ketika saya rekomen tempat ini ketika kalian dateng tetap jaga kebersihan lingkungan ya guys musik 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 disini tuh keren banget buat foto selain pemandangannya yang indah dibelakang saya ini terlihat ada jalan yang meliuk-liuk jadi keren banget kalau misalnya mau ngambil foto landscape atau white so good keren juga sih buat foto di Instagram di sini selain buat foto bagus juga buat melepaskan penat refreshing ketika kalian stress disini tempatnya udaranya sejuk dingin jangan lupa bawa jaket nongkrong sama temen sambil minum kopi juga musik 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 air tehnya masih panas banget lihat kalau rasa Sunda tuh ngebul hmm ternyata begini ya teh Taraju itu sebenernya sih sama aja sih dengan teh daun lainnya cuman yang bikin spesialnya itu karena saya minumnya di kecamatan Taraju itu sendiri guys guys don't forget to like and subscribe my youtube channel okay see you next time don't forget to follow my instagram and twitter bye 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 bye